Gerakan sumsel mandiri pangan. Kita dorong masyarakat supaya bisa menanam sayur-sayuran palawijah di tanah, di pekarangan mereka sendiri. Jadi di Muba ini ada namanya suku anak dalam. Memang awalnya pendekatan dengan mereka itu sulit. Mereka maunya hidup di pondok-pondok itu. Kemudian mereka cari makannya kan menikmati tanaman yang ada, kemudian dari binatang-binatang yang ada. Akhirnya kita bangunkan rubah, kita bikin pendidikan inklusif. Kita kirim orang untuk mengajari mereka. Mereka ini kita jaga. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang mentang-mentang dia tinggal di hutan, akhirnya tidak bisa apa-apa. Halo sahabat kawas.com, selamat datang di program Nusa Raya bersama saya Menes Maren. Hari ini kita akan ngobrol nih dengan salah satu pejabat daerah lagi, yaitu dari Bupati Musi Banyuasin, yaitu sudah hadir secara eksklusif Bapak Apriyadi selaku PJ Bupati Musi Banyuasin. Halo Pak, apa kabar? Halo, Alhamdulillah sehat. Sehat Pak, ini banyak banget Pak cerita yang bisa kita kulik nih, sepadahal tadi saya pas baca-baca materi ini menarik sekali, dan uniknya lagi nih sahabat kompas.com, hari ini Bapak telah menerima penghargaan PJ Region Good Performance ya, dari Muslim Choice Award. Selamat ya Pak, atas award yang Bapak terima. Nah Pak, ini kan buat sahabat kompas.com mungkin yang belum banyak mengenal nih sosok Bapak. Ini kan ternyata Bapak birokrat sekali ya dari dulu sampai sekarang. Boleh diceritain mungkin Pak perjalanan dari Bapak sendiri bahkan sampai di kursi PJ Bupati Muba ini. Iya, jadi gini Mbak May, kalau pengalaman riwayat menjadi birokrat ini saya bermula dari tahun 1987. Saya belum lahir tuh Pak. Tamat SMA saya langsung dibekerja menjadi birokrat, itu ya gajinya waktu itu berapa ya? 44 persen, 50 persen, ya 44.800 waktu itu. Itu jadi apa Pak awalnya? Dari calon pegawai negeri sipil itu di kantor camat, bekerja dengan gaji yang pas-pasan, tapi saya jalanin aja lah, karena masih single juga kan, jalan santai aja. Kemudian terus mulai berkarir, itu pernah pertama karir memimpin itu ditunjuk, dipercayakan menjadi pejabat sementara kepala desa. Diberi tugas, karena kesang kepala desa itu ada masalah, saya diberi tugas menjadi pejabat kepala desa sementara, itu diberi kesempatan satu tahun untuk memimpin desa. Eh, tahun-tahunya sampai lima tahun. Sampai lima tahun saya memimpin desa itu, karena masyarakat waktu itu ngomong sama Pak Camat, Pak Bupati, kami jangan dulu diganti nih kepala desa nih, biarlah Pak Apriyadi nih orang pegawai kantor camat nih, jadi biar kami mudah berurusan, katanya kemudian dia bisa membantu kami membangun desa. Alhamdulillah. Terus kemudian naik menjadi pegawai kantor camat, kemudian terus berkarir lagi di Kabupaten Musi Banyu Asin itu menjadi kepala bagian kesejahteraan rakyat, kemudian menjadi kepala BAPEDA, dari kepala BAPEDA kemudian menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, juga masih di Kabupaten Musi Banyu Asin. 2012 saya hijrah dari Musi Banyu Asin ke Provinsi Sumatera Selatan, diberi mandat, diberi amanah, dipercayakan menjadi kepala dinas sosial Provinsi Sumatera Selatan, dengan segala permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari kemiskinan, kemudian keterbelakangan, disabilitas, suku anak dalam dan lain sebagainya. Lima tahun saya menjadi kepala dinas sosial, kemudian menjadi penjabat bupati pertama kali, menjadi penjabat bupati pendukal abab lematang ilir satu tahun, satu tahun setengah lah di sana. Alhamdulillah, satu tahun setengah ada banyak yang bisa saya perbuat di sana, kemudian saya balik lagi ke Provinsi, kemudian di tahun 2017, diberi amanah menjadi sekretaris daerah Kabupaten Musi Banyu Asin. Lima tahun, kemudian 30 Mei 2022, diberi amanah menjadi penjabat bupati Musi Banyu Asin. Oke, tadi Bapak sempat mention, sempat jadi PJ penukal abab lematang ilir juga ya Pak. Satu tahun setengah, terus akhirnya sekarang diubah. Apa sih Pak yang membuat perhatian Bapak sendiri dalam memimpin Musi Banyu Asin? Kan dulunya sempat di penukal abab lematang ilir, terus pindah sekarang ke mubah. Apa perbedaannya dan sekarang concern Bapak sendiri apa di mubah sendiri? Kalau di mubah sendiri, ya saya menjadi pejabat Bupati Musi Banyu Asin ini, di mubah ini, kondisi kabupaten ini sehabis mengalami masalah. Waktu saya menjadi pejabat Bupati Musi Banyu Asin, saya sangat merasakan, karena saya adalah sekretaris daerah, saya sangat merasakan bahwa kondisi ini, kondisi yang paling berat dialami oleh suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu, tugas pertama saya begitu saya jadi, saya memberikan keyakinan dan semangat motivasi kerja kepada kawan-kawan. Kita harus bangkit. Jadi saya pertama-tama adalah melakukan konsolidasi dengan ASN yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, untuk mengembalikan motivasi kerjanya. Tugas kita, tanggung jawab kita berat. Itu pertama yang saya lakukan. Kemudian, yang sudah menunggu di depan mata ini, tantangannya adalah kemiskinan. Kabupaten Musi Banyu Asin ini, tingkat kemiskinan cukup tinggi. Ada di angka 15,8 persen. Dan termasuk yang tinggi juga di Sumatera Selatan ini. Kemudian infrastruktur jalan, yang menurut saya, memang karena luasnya kabupaten ini, ini perlu penanganan khusus. Jadi saya mengajak kawan-kawan ini, di 6 bulan terakhir ini, waktu mulai dari saya dilantik sampai dengan hari ini, kita fokus tiga ini. Satu, masalah motivasi kerja. Kemudian, masalah kemiskinan. Dan ketiga, ayo kita bangun kabupaten ini dengan infrastruktur jalan yang bagus. Alhamdulillah, insya Allah di akhir tahun ini, tugas-tugas ini, insya Allah bisa kita selesaikan. Oke, itu ya tiga highlight yang Bapak highlight sendiri di Mubas sendiri. Kalau info yang saya dapat juga, dari Kemenpan RB juga bilang, kalau misalnya Bapak juga, Kabupaten Musibah Nyawasin ditunjuk oleh Kemenpan RB sebagai proyek percontohan penanggulangan kemiskinan. Nah, tadi kan Bapak juga sempat mention, oh saya sudah berusaha menanggul lagi kemiskinan di 6 bulan awal ini, Pak. Kiat-kiatnya bagaimana, Pak, di awalnya? Apalagi kan itu salah satu menjadi concern Bapak sendiri. Iya, jadi gini. Jadi memang kan kita bikin program sama kawan-kawan. Pertama yang kita lakukan bagaimana program ini kita untuk mengurangi beban, beban masyarakat, beban pengeluaran masyarakat ini kita kurangi. Artinya kita mengadakan program-program yang sifatnya bantuan untuk mengurangi beban. Misalnya, dari sisi sekolah, pendidikan, kita gratiskan. Berobat, semuanya kita gratiskan. Semua masyarakat mubah itu kita gratiskan karena ini akan mengurangi beban pengeluaran mereka. Di samping itu juga kita meningkatkan pendapatan. Nah, meningkatkan pendapatan ini salah satunya yang saya lakukan itu kan di Sumatera Selatan itu ada program namanya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang digagas oleh Pak Gubernur Pak Hermanderu. Menurut saya program ini bagus. Oleh karena itu program ini saya ajak kawan-kawan terutama kawan-kawan camat, kepala desa, ayo kita dorong masyarakat supaya bisa menanam sayur-sayuran palawija di tanah, di pekarangan mereka sendiri. Nah, implementasinya di Kabupaten Musi Banyuasin itu saya dorong dengan membentuk kelompok wanita tani namanya KWT. Jadi hampir di setiap desa itu kita bentuk kelompok-kelompok KWT. Ibu-ibu itu kita dorong, ada yang kita kasih bantuan bebet, kasih modal untuk menggerakkan program ini. Dan Alhamdulillah bergerak nih. Bergerak sehingga masyarakat Musi Banyuasin kalau butuh sayur nggak harus cari dari luar. Karena di antar dusun, antar desanya sendiri sudah ada kelompok itu yang memproduksi berkebun dengan sistem itu. Kemudian bagi daerah yang berada di pesisir sungai, di bantaran sungai, kita adakan program berternak lili di dalam derum. Lili di dalam derum itu. Jadi ada rumah-rumah itu kita kasih. Alhamdulillah program ini bisa berjalan. Tapi memang program ini harus kita kawal. Nggak bisa kita lepas. Kalau kita lepas, dia susah. Karena pengetahuan masyarakat. Jadi harus kita kawal. Kita kawal. Yang awalnya adalah para PPL kita di lapangan. Maka kita perlu PPL, petugas lapangan itu untuk mengawal dan mensupervisi apa yang dilakukan oleh para kelompok-kelompok ini untuk meningkatkan pendapatan. Oke, jadi salah satunya adalah menanggulanginya. Masyarakat diajak bekerja sama juga ya Pak. Tadi juga Bapak sempat mencunin juga soal pendidikan. Karena ada fakta lagi, wah Bapak ini membirokrat sekali. Kepala Dinas Pendidikan Pemgapung Sibayuasin Bapak juga pernah ya. Bagaimana nih Bapak melihat pendidikan di sana Pak? Nah, kalau melihat pendidikan, kita sekarang ini sudah bicara kualitas. Karena ke depan kualitas lah yang harus kita dorong. Oleh karena itu, kami melakukan program pertama untuk meningkatkan kualitas ini. Saya mengangkat P3K. Yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan itu, saya lakukan. Pertama kali saya mengangkat itu tahun kemarin, tahun 2021 itu, 1.300. Honor kita angkat jadi P3K. Memang butuh uang banyak. Hitung-hitungan saya untuk bayar gaji mereka, satu tahun itu perlu uang 6.8 miliar. Tapi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menurut saya investasi ini investasi yang jangka panjang. Harus kita lakukan. Dan tahun 2022, saya sedang melakukan observasi, itu untuk 857. Guru honor akan kita jadikan P3K. Nah, terhadap ASN, ASN yang sudah bekerja, sudah puluhan tahun ngajar itu, kita tingkatkan kualifikasi kepotensinya. Caranya seperti apa? Bekerja sama dengan balai guru namanya. Kan ada program mengajar merdeka. Saya tahun 2022 dan 2023 ini, ada seribu guru yang akan kita latih. Untuk meningkatkan kualifikasinya. Kemudian, ya, pendapatannya juga kita naikkan. Gak bisa. Kalau cuma memberikan tugas, tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan, mereka gak akan maksimal melaksanakan. Karena itu, ya, pendapatannya, tunjangannya kita kasih. Bagi yang berada di daerah terpencil, kita lebihkan tunjangannya. Jadi, memang ada reward yang kita berikan kepada mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Musi Banyu Hasil. Ya, benar. Ada harga yang harus dibayar. Ya, Pak. Karena kalau guru-gurunya juga sudah maksimal, pasti bernampak baik buat murid-muridnya. Benar. Dari pendidikan, kemiskinan sudah diatasi juga, ada ket-ketnya juga tadi, sudah diberikan oleh Pak Apriyadi. Kalau untuk saya, anak-anak muda Jakarta yang ada di sini juga, Pak, kalau misalnya berbicara soal daerah, pasti kita tuh suka banget nge-explore nih, Pak. Kayak tempat-tempat uniknya, atau apa sih yang unik dari masyarakat-masyarakat di sananya. Ternyata yang saya baca adalah, di Muba sendiri ada suku anak dalam juga ya, Pak. Karena kan kalau kami-kami ini yang taunya, hanya suku Baduy gitu. Kalau anak-anak Jakarta, keponya. Nah, boleh diceritain nggak, Pak, keunikan dari suku, dari Muba sendiri ini seperti apa? Jadi di Muba ini, karena dia juga, ada turunan dari Bukit Barisan kan, ada di daerah Jambi itu, ada namanya suku anak dalam. Di Muba juga ada. Nah, suku anak dalam ini adalah suku yang hidupnya di hutan, dan berpindah-pindah. Nah, di Musi Banyuasin juga ada. Oleh karena itu, komunitas mereka ini kan nggak banyak lagi sekarang. Saya dan kawan-kawan dari jajaran pemerintah kabupaten ini, mereka ini kita jaga. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang benar-benar mentang-mentang dia tinggal di hutan, akhirnya dia tidak bisa apa-apa. Jadi kami juga dari jajaran pemerintah kabupaten tetap memberikan perhatian. Serius memperhatikan mereka. Jangan sampai mereka yang tinggal di hutan, sulit, malah tidak bisa apa-apa di hutan itu. Oleh karena itu, kami memberikan program pendidikan. Pendidikan inklusif dengan mereka. Kita dirikan perpustakaan. Di komunitas mereka itu. Kemudian kita bangunkan rumah. Dan alhamdulillah pembangunan rumah ini dibantu oleh perusahaan. Jadi suku anak dalam ini juga kita perhatikan. Jangan sampai mereka nggak bisa apa-apa, kan? Paling tidak orang tuanya yang sudah terlanjur tua nggak bisa baca tulis, tapi anaknya itu. Kemudian kita ajari mereka supaya tidak merusak lingkungan. Agar menjaga lingkungan yang ada itu. Jangan bakar hutan. Karena kalau dia bakar hutan, resikonya, pertama, akan berhubungan dengan aparat penegak hukum. Kedua, akan merusak lingkungan. Dan ketiga, merugikan mereka sendiri. Nah, kita lakukan pendampingan. Memang tugasnya agak berat. Karena mereka berada di kawasan hutan kan jauh. Tapi, ya inilah tugas. Tugas selaku pemerintah nih. Inilah tugas kepala daerah nih. Salah satunya, semuanya harus kita perhatikan. Nggak bisa kita, karena sedikit orangnya, nggak usah lah. Nggak bisa. Semuanya harus kita perhatikan. Tetap ada keseimbangan ya, Pak. Itu gimana awal-awal pendekatan ke merekanya sendiri, Pak? Memang awalnya pendekatan dengan mereka itu sulit. Mereka pengennya seperti mereka sendiri. Artinya mereka tidak mau dibangunkan rumah. Mereka maunya hidup di pondok-pondok itu. Dan mereka berpindah-pindah. Kemudian mereka cari makannya kan dengan cara mereka sendiri. Tidak mau berkebun. Artinya dia menikmati dari tanaman yang ada, kemudian dari binatang-binatang yang ada. Berpindah-pindah, nomaden mereka. Nah, ini kan nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya kita usahakan kita kumpulkan di satu komunitas, kelingkungan, kita bangunkan rumah. Kita bikin pendidikan inklusif di sana. Kita kirim orang untuk mengajari mereka. Saya bilang tadi, Pak. Taruhlah orang tuanya, nggak bisa lagi. Tapi anak-anaknya ini. Ya, kita berpikir, saya berkeinginan anak-anak yang berasal dari suku anak dalam ini bisa sama merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak Kabupaten Musi Banyu Asin yang memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Berarti itu ya, Pak. Dari segi pendidikan juga rata. Nggak membanding-bandingkan dan ada keseimbangan juga untuk suku anak dalam sendiri. Untuk potensi yang ada di Musi Banyu Asin ini, Pak. Kan banyak sekali ya, saya baca juga ada sawit dan juga gas. Kita boleh bicara, Pak, soal sawit dan gas ini? Kita satu-satu nih untuk yang sawitnya dulu. Ini salah satu komoditi yang nggak goyang, Pak. Apalagi pas pandemi kemarin malah bisa bangkit dari komoditi sawit juga sendiri. Ada juga tadi penanaman dari Pak Jokowi juga yang pertama di Muba. Ini boleh diceritakan nggak, Pak? Seperti apa potensinya? Jadi gini, Pak May. Cerita soal sawit ini sebenarnya panjang. Panjang dan menarik. Jadi gini, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin ini kan luas wilayahnya 1,4 juta hektare yang punya potensi untuk ditanami tanaman perkebunan baik karet maupun sawit. Nah, dulu karet banyak. Nah, sekarang masyarakat kita sudah mulai beralih ke sawit. Waktu itu kita tanam sawit ini kan kesulitan karena modalnya besar. Oleh karena itu pemerintah daerah kami dulu membuat program namanya PSR. Apa program PSR? Perkebunan sawit rakyat. Jadi kami buat dana dari APBD beli bibit kemudian bantu dibagikan ke masyarakat supaya masyarakat mau namanya program sawit rakyat itu PSR. Kita jalan dengan dana yang berasal dari APBD. Nah, Alhamdulillah seiring dengan program yang kita jalankan ini ada program pemerintah dalam rangka program replanting sawit yang digagas oleh Pak Presiden Pak Jokowi dikelola oleh Badan Pengelola Sawit namanya BPDPPKS masyarakat yang mau buka kebun ini diberikan bantuan dana stimulan. Waktu itu 2017 dimulai itu 25 juta per hektare per coupling. Akhirnya masyarakat terbantu 2017 juga ada program strategis nasional yaitu dalam rangka menuju energi terbarukan yaitu biupiul B100 apa-apa akhirnya nyambung nih nyambung seiring dengan program pemerintah daerah juga program strategis nasional akhirnya terrealisasilah di 2017 itu Pak Jokowi datang ke kecamatan Sungai Lilin melakukan penanaman perdama perdana sawit di Kabupaten Musib Banyuasin sebagai pilot proyek yang program strategis nasional. Alhamdulillah dari 2017 berkembang terus sampai dengan hari ini itu sudah 16 ribu hektare program replanting sawit ini. Nah yang ditanam Pak Jokowi itu di tahun itu sekarang sudah panen sudah menghasilkan satu hektarnya dua kali panen itu 5 juta jadi satu kali panen dalam usia 5 tahun kan sekarang 2 juta setengah sampai 3 juta sehingga dalam satu bulan dua kali panen itu 5 juta Alhamdulillah itu bisa berjalan dan tahun ini sudah ada 16 ribu hektare kebun sawit rakyat yang kita replanting melalui program namanya PSN proyek strategis nasional target kami target saya dan kawan-kawan dari Kabupaten Muba tim kami itu Muba ini akan menjadi penyuplai bahan mentah untuk program PSN yaitu B100 itu target kami maka target kami 2024 minimal 40 ribu hektare kebun sawit rakyat di Muba ini sudah harus kita replanting banyak tuh 40 ribu itu 40 ribu hektare dikari 135 batang per hektare itu banyak sekali kan artinya dia bisa menghasilkan IPO atau CPO yang akan menjadi bahan untuk itu kemudian saya berpikir sama kawan-kawan kita ini kalau potensi sawit yang besar ini masa cuma bisa jual CP jual buahnya saja kenapa kita tidak berpikir kita punya pabrik CPO sendiri makanya kita ajak rundingan kawan-kawan yang tergabung dalam KUD ini mau gak kira-kira Pak kita kan gak punya modal kalau kita gak punya modal kita harus ganding pihak ketiga kita punya kebun pihak ketiga punya modal nah dicari lah pihak ketiga dipertemukan dirundingkan akhirnya ada kesepakatan tuh jadi petani melalui KUD punya kebun pihak ketiga punya modal dia bangun pabrik pabrik CPO tapi petani melalui KUD ini punya saham 20% tanpa mengeluarkan apa-apa cuman menunjukkan bahwa kami punya kebun kelapa sawit akhirnya diberi saham 20% dari pabrik tersebut artinya dengan dengan sendirinya secara tidak langsung petani itu punya punya juga memiliki pabrik itu kan jadi kalau pabrik itu dalam satu tahun akhir tahunnya RWPSnya hitung-hitungan untung bagiannya juga ada ke petani petani di samping petani juga sudah diuntungkan dengan menjual TBSnya ke pabrik itu itu yang kita lakukan dan alhamdulillah ini sudah mulai jalan baru 5 KUD yang sudah jalan dengan satu perusahaan yang ada ini dan sekarang ini sudah proses pembangunan insya Allah mungkin pembangunannya memakan waktu 6 sampai 8 bulan artinya kita tunggu saja mungkin pertengahan 2023 ini pabrik CPO konsorsium antara petani dan pengusaha akan dibangun di Musi Banyu Asin dan sepertinya ini saya tanya-tanya ini baru pertama kali ada di Indonesia kerjasama seperti ini antara masyarakat dan swasta itu bicara itu tapi saya sebenarnya Mbak May punya cita-cita besar punya keinginan yang kuat terkait dengan saya ini saya berpikir pengalaman kita beberapa waktu yang lalu waktu minyak goreng langkah ini Musi Banyu Asin itu kebun sawitnya hampir 400 ribu hektare kok ikut langkah minyak goreng di Mubah ini aneh kan padahal batang kelapa sawit banyak makanya saya pikir kenapa enggak kita punya pabrik minyak goreng sendiri karena potensi sumber daya alamnya kan badah kebun oleh karena itu saya lagi berpikir nih mengajak kawan-kawan nih gimana caranya kita supaya bisa membangun pabrik minyak goreng pemerintah daerah nih punya pabrik minyak goreng sendiri untuk kebutuhan masyarakat Musi Banyu Asin saya lihat itu kemungkinannya cukup besar kemungkinan cukup besar karena ada 15 pabrik CPO di Musi Banyu Asin kalau dari 15 pabrik CPO itu kita beli CPO nya untuk produksi minyak goreng sangat mungkin sangat mungkin dan ini kalau ini terjadi ini akan benar-benar memberikan pengaruh dan keuntungan yang besar bagi masyarakat Musi Banyu Asin paling enggak masyarakat Musi Banyu Asin itu bisa menikmati membeli minyak goreng harga murah yang berasal dari tanaman sawit yang ada di halaman rumahnya sendiri jadi berdaulat di daerah sendiri ini namanya itu yang yang cita-cita yang saya pikirkan ke depan gimana caranya tapi bismillah saja insya Allah niat baik ini ada saja solusinya ada jalan keluar untuk pendapatan daerah sendiri Pak berdampak besar gak nih Pak dari sawitnya sendiri kalau pendapatan ini saya lihat bahwa daerah-daerah yang dominan masyarakatnya berkebun sawit itu ekonominya sangat tinggi tingkat kesejahtera sangat tinggi mbak May jangan heran kalau berkunjung di musibah nyuasin itu di daerah sungai lilin bayung lincir tungkal jahe itu jangan heran kalau di tengah-tengah kebun sawit itu rumah penduduknya bagus kemudian di halaman rumahnya itu mobil inopa portuner pajiru gak aneh itu disana karena memang mereka rata-rata minimal punya 2 hektare 2 hektare kebun sawit artinya kalau harga sawit itu 1 hektare yang hasil panenya 5 juta 2 hektare itu 10 juta belum mereka selaku pegawai atau buruh di kebun plasma itu jadi memang memang apa ya sawit ini sangat menyajikan oke kalau sawit sendiri akhirnya sudah bisa membangun ekonomi dari untuk membahas sendiri kalau untuk gasnya gimana Pak tadi kan juga saya sempat mention gas ada potensinya juga kalau gas musibah nyuasin ini adalah daerah penghasil gas cukup besar Singapura bisa terang-menerang karena gas musibah nyuasin pusri bisa produksi pupuk urea gasnya dari musibah nyuasin termasuk juga ada beberapa pembangkit yang ada di Jawa ini gasnya juga berasal dari musibah nyuasin nah sementara rakyat musibah nyuasin sendiri selama ini gak nikmati gas itu cuman menikmati dana bagi hasil nah oleh karena itu mulai 2 tahun terakhir ini kami sudah mulai mencoba dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian SDM kami minta kuota agar masyarakat musibah nyuasin diberikan kesempatan menikmati gas namanya jaringan gas kalau dulu namanya jaringan gas kota tapi kalau di musibah nyuasin namanya jaringan gas desa karena apa? karena yang dialiri gas itu adalah rumah-rumah penduduk yang ada di desa di desa kecamatan bayung lincir desa kecamatan sungai lilin kemudian di desa kecamatan sekayu adalah sedikit di kota sekayu tapi rata-rata hampir 70% jaringan gas kita itu di desa nah saya masyarakat bangga walaupun dia tinggal di desa rumahnya cukup sederhana tapi mereka tidak tidak lagi perlu berpikir memikirkan kalau gak ada gas gak bisa masak tinggal lima saja tengah malam pun mau bikin mie hidupin gas jadi itu barang dan harga bayaran per bulannya jauh lebih rendah jauh lebih murah ya pak kalau mereka biasanya pakai gas melon yang 3 kg itu 1 bulan 2 2 tabung itu harganya di angka 60 ribu sampai 70 ribu sekarang sekarang dia cuma bayar 30 ribu jadi 50% ini bisa menghemat bisa menghemat dan bisa jadi tabungan yang selisih ini sebenarnya itu lebih menghemat juga dan akhirnya mereka bisa mengalokalskan orangnya yang ada kebanggaan itu bahwa gasnya berasal dari kabupaten Musi Banyu Hasin sendiri kekayaan alamnya sendiri dipakai sendiri untuk warganya sendiri memudahkan dan menggunakan UMKM juga ya pak tentunya disana pak tadi kita udah sebut sawit udah sebut gas dan hutannya juga gimana cara PMKAP sendiri menjaga kelestarian lingkungannya sendiri nih pak ini kalau kita menjaga kelestarian lingkungan nih Musi Banyu Hasin ini adalah salah satu kabupaten yang tergabung dalam kabupaten Lestari jadi kami sudah punya peraturan daerah terkait dengan tata kelola lingkungan bagaimana terkait dengan tata kelola apa perubahan peruntukan lahan kita agak strik soal ini gak mau perubahan apa perubahan tata kelola dari pertanian ke perkebunan sekarang ini gak kita kasih lagi jadi yang pertanian tetap pertanian yang perkebunan tetap perkebunan kemudian kita memberikan insentif nih mulai tahun 2023 kami sudah mulai menerapkan insentif kepada kawan-kawan kita kepala desa yang dalam proses pemerintahannya menjaga kelestarian lingkungan itu kita kita berikan insentif jadi kita sudah buat peraturan daerahnya supaya memang tata kelola lingkungan ini benar-benar menjadi perhatian di Kabupaten Musi Banyu Asin seperti itu ya Pak jadi walaupun mengambil potensi tapi tetap menjaga ya daripada nanti jadi rusak ya Pak ini Pak kita ada cerita unik lagi ini Pak salah satunya adalah kisah Bapak dengan Bupati Bengkulu Selatan dari ketemu tapi akhirnya mau mempertemukan keluarga lain yang terpisah itu gimana sih Pak ceritanya jadi gini ceritanya Mbak Miya kira-kira ya dua minggu yang lalu lah jadi Pak saya dan Pak Bupati Bungkulu Selatan ini ketemu dan mempertemukan mempertemukan satu keluarga antara ibu dan anak yang menurut hitung-hitungan kita waktu itu sudah 45 tahun lebih gak ketemu karena ibu ini berasal dari Jepara dibawa orang ke Sumatera si ibu ini buta huruf gak bisa ngapa-ngapain bahasanya ngomongnya aja bahasa Jawa nah anaknya ini si siapa Mirah apa nama anaknya ini ditinggal dalam usia lebih kurang 4 tahun saya tanya sama si anak kamu waktu ditinggal ibu tahu gak gak ngerti Pak saya katanya ditinggal ibu pergi katanya setelah lebih kurang 45 tahun penantian ini ketemu saya juga merasa bahwa orang tua saya ini udah gak ada nah oleh Pak Bupati Mubah dan Bupati Bengkulu Selatan ini si ibu dan anak ini dipertemukan di rumah dinas Bupati panjang ceritanya panjang sekali ceritanya dipertemukan di rumah dinas antara anak dan ibu ini gak percaya iya 45 tahun iya 45 tahun gak percaya si anak gak percaya kalau ibunya ibunya juga gak yakin apakah ini anak saya tapi sudah setelah dipertemukan kita dengarkan mereka bercerita baru yakin bahwa ini ibu saya dan si ibu ini anak saya cuman si ibunya masih ragu ragunya bukan ragu bahwa ini bukan anak saya ragunya apakah anak saya ini mau merawat saya tuh jadi ibunya sempat mau ikut Pak Bupati Bungkulu Selatan ini pulang lagi ke Bungkulu oleh Pak Bupati bilang sama si anak kalau kamu mau tau yang namanya sorga di bawah telapak kaki ibu ini sisa usia ibu kamu ini lah kesempatan kamu untuk merawatnya ketemu akhirnya nangilah si anak di pangkuan ibunya itu dipaksa malam itu ibu saya harus ikut saya ke kampung saya katanya sudah silakan kata Pak Bupati tapi kalau ibu tidak merawat orang tua ibu ini nanti kami ambil yang bilang Pak Bupati ibu ya yang bilang jadi memang sangat mengaruhkan sekali 45 tahun jadi si anak tidak mengenal ibunya ibunya juga tidak mengenal anaknya 45 tahun kepisah dan akhirnya dipertemukan oleh pertemuan Bapak dipertemukan oleh dua orang Bupati dua orang kepala daerah ini unik sekali Pak Bupati kisahnya dan akhirnya jadi viral ya Pak ibu ini unik sekali untuk di Mubah sendiri kalau kita anak-anak muda mau datang ke sana mau liburan ada gak rekomendasi tempat pariwisata yang seru kan kalau gak salah ada pantai bunga juga kalau lagi surut airnya itu seperti pasiran pantai ya Pak ya jadi rekomendasi bagi anak-anak muda yang hobi menjadi apa ya traveler ke musibah nyuasin itu ada beberapa tempat wisata yang unik salah satunya misalnya danau ulaliyah itu gak jauh dari kota sekayu karena danau itu punya cerita sendiri kan kemudian yang kedua pantai bongen pantai bongen ini pantai unik dia bisa berusia satu bulan dalam satu tahun bisa berusia satu minggu dalam satu tahun jadi kalau lagi musim kemarau itu di sepanjang aliran sungai musih di kota sekayu itu itu jadi pantai bongen semua bisa olahraga bisa macam-macam lah disana saya sering mengadakan lomba misalnya polipantai disana kan rameh itu bahkan setiap hari apalagi kalau suri itu melihat matahari mau tenggelam itu rameh bener orang dari mana-mana datang itu pantai bongen itu yang ada di kabupaten ini sangat menarik disamping memang saya bilang tadi ada danau ulat lia dan ada beberapa tempat wisata tapi muba ini sebenarnya mbak May lebih identik nih wisatanya adalah wisata olahraga sport turism ada sirkuit juga ya pak ya karena disana ada sirkuit ada kolam renang ada stable berkuda ada gedung olahraga yang bertarap internasional untuk badminton untuk bola basket dan lain sebagainya jadi memang kalau sport turismnya lebih 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 mengenah lebih pas di musim Banyu Asin untuk traveler yang suka olahraga kayaknya cocok banget kalau untuk traveler yang hobi olahraga cocok cocok banget karena memang kita bangun itu fasilitas itu memang untuk olahraga fasilitas itu dibangun kapan 2004 dan sampai sekarang masih bagus terjaga ya karena dulu bangunnya itu untuk membantu pemerintah provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional ke-14 bayangkan 2004 dibangun 2003 dibangun sampai sekarang masih bisa digunakan bahkan kondisinya terawat dan lebih bagus lagi saya baru-baru ini mengadakan kejuaraan daerah balap motor dan insya Allah tahun depan saya ingin mengambil satu event nasional balap motor di Musi Banyu Asin oke di sirkut skyline oke itu dia potensinya banyak dari sumber daya alam terus sumber daya manusianya terus potensi sport turismnya sendiri sudah dikelola dengan baik kedepannya nih Pak terakhir untuk harapan dan mimpi Bapak sendiri untuk mau buat itu seperti apa Pak? jadi kalau bicara ini ya namanya kepala daerah ini punya cita-cita punya keinginan punya mimpi jadi mimpi saya pertama saya pengen kabupaten Musi Banyu Asin ini menjadi kabupaten yang smart agency artinya kabupaten milenial di semua desa itu bisa menikmati yang namanya digitalisasi ini medsos itu bisa oleh karena itu tahun ini kami bangun kerjasama dengan telkom itu 23 BTS tower untuk menutupi blank spot yang ada kemudian dengan telkom juga kita sudah menggunakan jasa satelit Starlink untuk daerah-daerah yang gak bisa didorong pakai FO kita pakai Starlink dan ini sudah mulai uji coba nih kemudian dengan telkom juga saya sudah MOU kami sudah kerjasama mereka akan menarik fiber optik di 14 kecamatan 14 kecamatan itu artinya lebih kurang di 230 desa di kabupaten Musi Banyu semuanya kita tarik fiber optik jadi walaupun masyarakat itu tinggal di desa tapi jangan benar-benar jadi orang desa kalau ada fiber optik kan bisa indihum bisa internetan bisa jadi walaupun dia tinggal di desa gak terasa di desa gak ketinggalan zaman ya Pak iya jadi ikuti perkembangan juga dan lain sebagainya dan kalau ini jalan tentu UMKM nya akan maju industri rumah yang sifatnya apa belanja-belanja online itu bisa karena saya juga sudah kami juga sudah program Bukalapak yang seperti ini sudah di Mubah itu kita bikin aplikasi untuk belanja dan lain sebagainya itu jadi saya pengen istilahnya kalau IT itu jadi kabupaten yang mele IT lah smart regensi kemudian ya mimpi saya sebenarnya kabupaten Musi Banyuasin ini akan menjadi kabupaten yang berdikari artinya bisa mensejahterakan masyarakatnya artinya masyarakatnya bisa sejahtera itu dari sisi material dari sisi spiritual dan dari sisi sosial masyarakat Mubah yang sejahtera konsepnya adalah berdikari artinya kita memanfaatkan limpahan sumber daya alam yang ada ini untuk benar-benar mensejahterakan masyarakat itu tadi sawit karet batu bara minyak gas yang ada di Mubah ini akan kita dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dan lingkungan itu pengen sekali dan bismillah mudah-mudahan walaupun tidak 100% tercapai paling tidak arahnya ke sana ke depan menginginkan kabupaten Mubah dengan rakyatnya yang sejahtera dan berdikari artinya semoga nantinya bisa ke depannya seperti itu ya Pak terima kasih banyak Pak Priyadi udah ngobrol-ngobrol di Nusaraya bersama kami sehat dan selalu ya Pak ya sama-sama terima kasih jadi sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Apriyadi selaku PJ Bupati Musi Banyuasin tersaksikan Nusaraya di youtube channel kompas.com jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya cari di playlist Nusaraya saya Melis Poren dan seluruh tim pamit salam Nusaraya semangat Bineka Indonesia Raya sampai jumpa sub indo by broth3rmax